Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bu Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalem. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Rabu 2 Agustus 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius 13 ayat 44-46. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamnya lagi, karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Surah Senterkasih, mungkin kata-kata Jawa bisa mewakili hal ini. Madep, mantep, derek gusti. Gumolonging ati, derek gusti. Nah, semoga ini menjadi ungkapan yang selaras dengan sabda Tuhan. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Menjadi gambaran pribadi yang sungguh mantap untuk ikut Tuhan. Nah, semoga ungkapan yang selaras diungkapkan oleh orang Jawa menjadi gambaran kita untuk melihat, merenungkan iman kita. Bagaimana saat ini kita menjalani iman kita, mengikuti Tuhan kita, bertekun di dalam iman, harapan, dan kasih. Madep, mantep, derek gusti. Madep, terarah kepada Allah. Dan ini semoga menjadi renungan, refleksi hidup kita. Apakah aku madep, terarah, tertuju kepada Tuhan selalu, sehingga aku dituntunnya, aku dilindunginya, aku diberkatinya, sehingga boleh menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Dan semoga kita sungguh terarah kepada Allah. mantep, yakin, penuh, utuh total, di dalam beriman. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang militan, pribadi-pribadi yang menjadi pewarta iman, berani menjadi saksi Tuhan. Karena mantap, yakin akan iman kita, akan Tuhan kita. Dan semoga dengan demikian, keyakinan kita, kemantapan kita ini, boleh menjadi peneguhan untuk pribadi-pribadi yang ingin mengalami Tuhan, mengenal, mencintainya. Keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga sungguh semakin dimantapkan oleh kita yang mantap. Derek Gusti, tentulah satu-satunya tujuan akhir kehidupan kita ini adalah Tuhan. Mengikuti Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan semoga Derek Gusti sungguh membawa kita menjadi pribadi yang hayem, tentrem, mesem-mesem, karena penuh dengan kabar sukacita. Seperti Tuhan menyampaikan sabda-sabdanya, Injil Tuhan, kabar sukacita. Dan semoga dengan demikian, kita mengikuti Derek Gusti, kita membawa kabar sukacita, kegembiraan untuk keluarga, sesama, gereja, dan masyarakat. Sehingga sungguh kehadiran kita membawa Tuhan sumber kebahagiaan. Dimulia kanan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat berkat dalam. Namun Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!